Intro Cabang Kejaksaan Negeri Capjari Tanah Toraja di Rantepau telah menahan dua tersangka kasus korupsi peningkatan jalan Bangkelekila Tokyasa, Toraja Utara pada Senin 8 Januari 2024 sore. Tersangka ini adalah Buyang Tangkearung Paembonan atau BTP dan Agustinus Tomi Rantepasang atau ATR. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023 lalu. Kedua tersangka kemudian dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Makale Tanah Toraja. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama di rutan tersebut. Saat keluar dari kantor Capjari Rantepau di Jalan Pertigaan Pasar Bolu Toraja Utara, Sulawesi Selatan untuk dibawa ke rutan Makale, Kedua tersangka menggunakan rompiping bertuliskan tahanan Capjari Rantepau. Keduanya keluar dari kantor Capjari Makale dengan tertunduk lesu dengan tangan terborgol. Suasana dramatis terlihat saat penahanan tersebut. Keluarga tersangka panik dan menangis. Bahkan saat mobil telah membawa tersangka, keluarga menangis sambil mengejar mobil tahanan tersebut. Ke Capjari Rantepau, Alexander Tanah mengatakan penahanan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang menambahkan, setelah tahap penahanan 20 hari ini, penyidik Capjari Rantepau masih akan melakukan penyelidikan yang lebih intens. Sebelumnya, pada 7 November 2023 lalu, Jaksa Penyidik Capjari Rantepau telah menetapkan Buyang Tangkearung Payambonan atau BTP dan Agustinus Tomi Rantepasang atau ATR sebagai tersangka dugaan korupsi proyek jalan. Keduanya, tersangka dugaan kasus korupsi pekerjaan peningkatan jalan yang dikelola Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara pada tahun anggaran 2018. BTP merupakan PNS di Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara dan bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pekerjaan peningkatan jalan Bangke Lekila Tokyasa pada Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2018. Adapun, ATR adalah Direktur PT Kurnia Agung Persada yang merupakan rekanan dalam proyek ini. Pada pekerjaan proyek tersebut, kedua tersangka Kongkalikong mengubah volume beberapa item pekerjaan tanpa didahului dengan permintaan secara resmi. Selain itu, mereka juga mengubah volume pekerjaan tanpa sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK dan Konsultan Pengawasan. Perubahan volume hanya atas persetujuan lisan antara tersangka BTP dan tersangka ATR. Keduanya juga tidak melaporkan perubahan volume tersebut kepada pengguna anggaran. Keduanya melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp892.146.005. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Januari 2024, kami Jabang Kejaksaan Negeri Tanah Keraja di Rantepau telah melaksanakan penahanan terhadap tersangka BTP dan ATR dalam tindak pidana perkara dugaan pada tahun ajaran 2018. Sampai sejauh ini, dari tahap pemeriksaan sebagai tersangka, kedua tersangka ini bersikap kooperatif. mungkin ada dan kalau untuk ke depan pak apakah akan ada pengembangan lagi atau seperti apa mungkin atau bagaimana untuk ke depannya kami masih melakukan tahapan pendalaman perkara ini sampai sejauh mana perkara ini dan untuk saat ini telah ditemukan sejumlah kerugian, perhitungan dari tim auditor itu berjumlah 892 juta rupiah dan memungkinkan untuk ke depannya bertambah dari hasil pemeriksaan yang kami dalami Desember 2023 berarti ke depan kemungkinan akan ada penjadikan lebih lanjut mengenai penetapan tadi ya kalau penetapan ya kami akan melakukan pendalaman lagi kalau memang memang ada keterkaitan aktif dari para pejabat-pejabat pihak dalam pekerjaan Bank Kili Kila atau Yase ini yang anggaranya 7 miliar itu kami pastikan akan melakukan penambahan tersangka baru terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya ya selamat menikmati selamat menikmati